Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Hajat Sudrajat di channel Doa Bangsa TV, channel Nyah Edukasi Untuk tutorial kali ini, saya akan berbagi tips tentang bagaimana teknik serefleksi Haji Uhud khusus bagian tangan Yang mana bagian tangan ini merupakan awal atau permulaan dari teknik serefleksi Haji Uhud secara menyeluruh Bagian tangan ini sangat menentukan sekali terhadap organ-organ yang lainnya Yang mana organ yang lain tidak bisa dipisahkan, artinya merupakan satu sistem yang saling berkaitan, yang saling berhubungan Sehingga refleksi Haji Uhud ini memperbaiki seluruh sistem jaringan tubuh dengan teknis menotok seluruh simpul-simpul syarab Sehingga peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar dan akan berdampak kerja organ-organ tubuh ini menjadi seimbang Maka kita mulai bagaimana teknis refleksi Haji Uhud khusus bagian tangan Pertama, sasarannya adalah dari ujung jari sampai dengan bahu Nah, sampai sini Jadi, sasarannya untuk tangan ini dari kuku atau ujung jari sampai dengan pangkal bahu Nah, titik-titik syarab di bagian tangan ini sangat banyak sekali Terutama di sini ada jalur meridian yang harus diikuti ya Atau yang dinamakan dengan jalur energi Di bagian tangan ini ada enam jalur Ada jalur paru-paru Ada jalur jantung Atau disebut meridian ya Meridian paru-paru Meridian jantung Meridian usus halus Meridian usus besar Meridian ripemanas Dan meridian perikardium Nah, ini di tangan ini ada enam meridian Tiga meridian di bagian atas Dan tiga meridian di bagian bawah Itu jalur energi yang harus ditotok ya Yang harus ditekan Pertama Kita cek dulu Tekanan jantung atau denyut jantungnya Ini untuk menentukan tekanan Sehingga nanti tekanan ini kencang atau keras atau lembut Nah, ini untuk mengukur kondisi pasien Jangan sampai nanti Kalau denyut nadinya lemah Itu tekanan keras Itu bisa Bisa lemah ya kondisinya Bisa nggak kuat Maka tekanan ini harus benar-benar terukur Setelah ini Kemudian kita deteksi Diagnosa Pencernaannya Di sini Dilihat dari ciri-ciri Di bagian telapak Ini ada bintik-bintik putih seperti ini Nah, ini bintik-bintik putih Nah, ini ciri Pencernaannya bermasalah Nah, ciri-ciri ini Harus di Harus diketahui Supaya nanti Dalam teknisnya Nah, itu tepat sasaran Setelah itu Kita lihat ciri-ciri di kuku Nah, kalau berwarna keunguan Bermasalah Kalau mengkilap putih Ini tidak bermasalah Ini bermasalah Kalau misalnya keunguan Bermasalah di Pembulu pena Atau arus balik darah Nah, itu ciri-cirinya Berarti ini pencernaan Kurang bagus nih Nah Kemudian kita mulai Tekanan dari ujung jari Setiap tekanan Itu mengarah ke jantung Dan dilakukan secara Berulang-ulang Bisa Tiga kali tekanan Atau lebih pun Tidak apa-apa Jadi seperti ini Ditekan Didorong Ini penuh dengan Titik-titik syarap Nah, ini titik syarap Ke Apa Ke rahang ya Ke mata Di sini Banyak sekali Kemudian Ini Jalur Ini pernafasan Bagian pernafasan Tekannya dicubit aja Kemudian Ditekan Seperti ini Selanjutnya Jari telunjuk Juga sama ya Teknisnya Seperti itu Seperti ini Ditekan Didorong Ditekan Didorong Ini harus Merata Karena Kalau tidak Ditotok Simpul-simpul syarap Secara merata Ini dampaknya Kurang maksimal Hasilnya kurang maksimal Seperti ini Nah, kemudian ini titik yang ke paru-paru Teknisnya bisa seperti ini Bisa seperti ini Teknisnya Ya Nah, ini titik ke paru-paru Sasarannya ke paru-paru Kemudian Ini Di sini Di pinggir tulang telunjuk ini Ada Sarap yang Untuk menurunkan Tekanan darah Di sini Kalau yang darah Tinggi Itu bisa berulang-ulang Tapi bagi yang darahnya rendah Jangan terlalu Sering di sini Karena bisa Lebih Turun lagi Tensi Kemudian di sini Ke bagian dada Selak-selak di sini Ada tulang Nah, selak-selak tulang inilah Yang ditekan Seperti ini Nah, ini Bagian keseimbangan Di pinggir Kalau ini Dada Wilayah dada Ini keseimbangan Dan ini Ke reproduksi Di pinggir tulang ini Bagian reproduksi Sampai pergelangan Tangan Nah, kemudian Di bawah Telapak tangan Nah Ini dimulai Dari ujung Jari Manis ya Eh, jari Kelingking ya Nah, seperti ini Nah, tekan Dijorong Tekan Dijorong Jangan Menyentuh Jangan Menekan ke Bagian tulangnya Tapi di ujung Tulangnya ini Kalau ditekan Bagian tulangnya Ini kan tulangnya ya Nah, kalau bagian tulangnya Ini terasa Sakit Nah, jadi di ujung tulangnya Seperti ini Seperti ini Ditekan Nanti silahkan Secara berulang-ulang Kemudian Kemudian Ini disini Di selat-selat tulang ini Nah, ini ada Titik syarap Ke Jalur Pernapasan Nah, inilah kalau yang sedang Sesak nafas Atau THT-nya terganggu Ini lebih dipokuskan Atau lebih diperbanyak Di daerah Ini ya Di titik syarap Di sini Seperti ini Kemudian Inti telapak Bagian Reproduksinya Kemudian ini Bagian ke Sat titik syarap Ke usus besar Di sini Ini ke usus besar Dan ini Titik syarap Yang mengarah ke lambung Di sini Tekanannya bisa Seperti ini Nah, bisa seperti ini Ditarik ya Nah, atau juga bisa Seperti ini Seperti ini Jadi Sampai si telapak Tangan ini Berwarna merah Ini Sirkulasi darah Sudah mulai lancar Karena Energinya sudah mulai Hangat Tidak seperti tadi Ini dingin Nah, kan Darah sudah mulai lancar Setelah ini Bagian dari Pangkal Apa Pergelangan tangan Ke atas Nah, ini Mengikuti jalur meridian Yang tadi Jadi ada jalur meridian Paru-paru Terus besar Dan yang lainnya Jadi dibagi Tiga Yang atas Dari sini Terus ke atas Nah, seperti ini Teknisnya Sampai pangkal Bahu Kemudian Di sampingnya Masih pergelangan Bagian atas Seperti ini Ke atasnya Ke atasnya Seperti ini Ini Sampai Sini Sampai Pangkal Bahu Sini Ini Mengarah Ke Daerah Paru-paru Di sini Nah, kemudian Di samping Kirinya Masih Di bagian Atas Terus Ke atas Ke sini Sampai Pangkal Bahu Ini suhu Sudah Mulai hangat Berarti Darah Sudah Mulai Lancar Kemudian Bagian Bahu Ini Jalur Bagian Ke Pencernaan Atau Usus Besar Nah, ke sini Sampai Pangkal Bahu Kemudian Bagian Bawah Di samping Atasnya Ini Jalur Paru-paru Sampai Ke Pangkal Bahu Kemudian Yang Bawahnya Ini Jalur Yang Terakhir Yang Ke Enam Nah, Ini Jalur Jantung Jalur Jantung Seperti Ini Sampai Sini Jadi Bagian Atasnya Ada Tiga Jalur Bawahnya Ada Tiga Jalur Nah, Ini Kalau Suhu Tangan Ini Sudah Hangat Maka Ini Akan Berdampak Kepada Organ Organ Yang Ada Di Dalam Tubuh Ini Akan Berdampak Ke Organ Lambung Ke Organ Ginjal Ke Organ Jantung Dan Yang Lain Sehingga Refleksi Haji Uhud Bagian Tangan Ini Menjadi Pembuka Atau Menjadi Awal Atau Permulaan Dari Teknis Refleksi Organ Yang Lain Oke Seperti Itu Teknis Demikianlah Tutorial Kali Ini Dan Terima Kasih Bagi Yang Sudah Nonton Tutorial Refleksi Haji Uhud Dari Awal Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Tonton Terus Tutorial Refleksi Haji Uhud Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi